Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di podcast Perludem. Jadi kalau teman-teman ingat, dulu Perludem itu sebenarnya punya podcast, tapi udah lama banget dan sekarang kita muncul lagi dengan branding Nini Sroom. Ini sudah banyak penonton bayarannya. Ini bukan bermaksud narsis ya teman-teman pakai nama saya, tapi memang menjelang pemilu ini kami rasa banyak isu-isu yang perlu didiskusikan bareng-bareng. Nah hari ini hal yang mau kita diskusikan, tema yang sangat krusial, sangat penting gitu ya, kita akan bicara soal dana kampanye. Nah dalam pemilu pasti ada uang yang keluar untuk biaya kampanyenya. Nah kemudian pertanyaannya seberapa besar uangnya, lalu kemudian bagaimana pengaturannya, dan yang tidak kalah penting nih celah-celah apa nih yang biasanya muncul dalam persoalan dana kampanye. Karena misalnya dalam beberapa waktu yang lalu gitu ya, PPATK menemukan ada transaksi-transaksi yang jumlahnya bahkan triliunan ya, terkait dengan aliran dana untuk kepentingan politik, tapi itu tidak tercatatkan dalam rekening khusus dana kampanye. Nah hari ini kita akan diskusikan itu, saya sudah punya dua tamu, dua orang, nih sekarang kita lagi rame bicara soal anak muda nih, nah dua orang ini anak muda yang, benar-benar anak muda yang memang pikiran dan apa ya, jiwa aktivismenya tuh gak kaleng-kaleng. Nah saya punya Seira Tamara dan juga Dinda Kahvi. Halo Seira dan Kahvi, apa kabar? Kabar baik Mbak. Kabar baik ya, gak usah tegang-tegang ya, ini saya gak ujian kok. Nah jadi saya mau ngobrol-ngobrol sebenarnya Mas Seira dan Kahvi, jadi sudah dua kali ya teman-teman Perludem dan ICW kan merilis ya, kita ada kolaborasi soal pemantauan laporan dana kampanye. Nah mungkin saya ke Seira dulu, ICW sendiri kan juga melakukan apa ya, pemantauan dana kampanye ini sudah sejak lama, sejak pemilu 2004 lah ya, 2004. Nah sebetulnya dana kampanye ini biasanya tuh Seira berdasarkan hasil kajian dan temuannya ICW tuh, apa saja sih permasalahannya gitu. Iya, jadi Kak Ninis dan teman-teman Perludem semua, ketika kita bicarain soal dana kampanye, persoalannya tuh bisa kita bilang gak jauh berbeda dari periode-periode pemilu sebelumnya. Pertama, tentu soal transparansi dan akuntabilitasnya, di mana kita belum sepenuhnya bisa mengetahui tuh berapa sih atau dari mana aja sumbangan dana kampanye itu berasal. Kita mungkin bisa melihat dari laporan dana kampanye-nya ya, jumlah yang diterima, jumlah yang dikeluarkan gitu, sekian miliar, bahkan dengan jumlah-jumlah lain yang sangat besar, tapi tentu gak bisa berhenti sampai di situ gitu. Ketika partai tertentu atau kandidat tertentu melaporkan menerima dana kampanye, misalkan sebesar 100 miliar, dan kemudian melaporkan pengeluaran kampanye mereka sebesar 80 miliar misalkan, tentu bukan hanya angka itu yang penting. Pertanyaan lanjutannya kan sebenarnya, makna apa yang bisa kita ketahui dibalik itu gitu ya. Dalam hal penerimaan sumbangan dana kampanye, yang penting untuk dilihat bukan hanya angkanya, tapi siapa yang menyumbang, dan apakah ada dominasi pihak-pihak tertentu gitu. Karena kita tahu kalau misalkan segelintir orang aja yang kemudian jadi dominan dalam menyumbangkan dana kampanye, punya potensi ketika nanti pasangan tersebut atau partai tersebut berkuasa gitu, itu ya kebijakannya sangat mungkin dipengaruhi dan bahkan dikooptasi oleh penyumbang yang dominan tersebut. Jadi kan sebenarnya esensi laporan dana kampanye kita mau lihat itunya ya, tapi dari beberapa periode pemilu sebelumnya sampai dengan yang saat ini juga, kita belum bisa sepenuhnya melihat bahwa laporan dana kampanye itu transparan. Jadi persoalan mengenai transparansi dan akuntabilitas dari dana kampanye itu yang menurut ICW masih jadi salah satu persoalan yang berulang gitu. Dan upaya untuk memastikan bahwa kebenaran dari apa yang dilaporkan oleh para partai politik maupun kandidat yang sedang berkontestasi itu juga sangat minim gitu. Jadi tampaknya kayak yaudah yang penting lapor sesuai waktu, apa saja instrumen yang diminta untuk dilaporkan sudah terpenuhi, ini sudah cukup gitu. Upaya untuk benar-benar menginvestigasi atau memastikan itu sesuai dengan realitanya masih sangat minim. Dan itu sih yang masih jadi catatan dari ICW sampai dengan hari ini. Ya jadi sebetulnya kan kalau kita bicara dana kampanye, bukan maksudnya untuk apa ya, ya boleh aja gitu ya peserta pemilu kan mengeluarkan uang yang namanya kampanye memang butuh biaya gitu. Betul. Nah tadi Syaira bicara soal ini bukan sekedar kita tahu berapa banyak uangnya, tapi maknanya apa nih dari uang-uang yang dilaporkan ini. Nah aku mau ke Kavi, kan ICW sama Perludem sudah dua kali ya rilis ya laporan pemantauan dana kampanye. Yang waktu itu awal laporan dana kampanye Pilpres, kemudian baru tanggal 16 kemarin ya itu laporan dana kampanye Pilek ya. Nah maknanya apa nih dari temuan-temuan awal ini, yang kemarin sudah dilakukan sama teman-teman ICW dan Perludem? Iya, jadi kalau di LADK-nya Pilpres dan kemudian LADK-nya Pilek gitu ya, kemudian kita coba lihat mbak, apa namanya, temuan-temuan seperti itu, pasca penerimaan LADK seperti itu. Nah untuk Pilpres sendiri, LADK-nya tentu ini juga masih banyak sebetulnya mbak, yang tidak mencerminkan gitu ya, apa yang kemudian ada di realitas yang ada di lapangan seperti itu, dengan apa yang kemudian tercatat di dalam LADK tersebut. Nah ini juga sebetulnya jadi satu catatan ketika misalnya kemarin Perludem dan ICW itu juga melakukan pemantauan, bukan hanya melihat laporan awal dana kampanye Pilpres-nya, tetapi juga lebih jauh melihat data-data tertentu gitu ya, misalnya seperti biaya iklan kampanye di media sosial seperti itu. Yang ini sudah banyak sekali gitu ya, misalnya dari tiap paslon itu angkanya sudah ratusan juta bahkan hampir 1 miliar, misalnya ada satu calon yang bahkan hampir 1 miliar dana untuk kampanye di media sosial, tetapi sayangnya ini tidak tercatat di dalam LADK Pilpres seperti itu. Sehingga memang yang kami soroti soal banyak item-item pembiayaan aktivitas kampanye yang ini juga belum tercatat seperti itu. Dan ternyata ini juga sama ketika kita lihat di LADK-nya partai politik seperti itu, walaupun memang concernnya lebih fokus sebetulnya di soal waktu itu, di soal waktu, di mana kita lihat pada saat penyampaian LADK pertama untuk partai politik itu kan 14 hari sebelum rapat umum ya Pak ya, sebelum rapat umum seperti itu maksimal. Di mana artinya itu di tanggal 7 Januari, seperti itu tanggal 7 Januari, dan dari rilisnya KPU, walaupun kita masih belum lihat LADK-nya pada saat itu, karena memang belum dipublis oleh KPU, rilis yang pasca penerimaan tanggal 7 itu, itu semua partai statusnya masih belum sesuai dan belum lengkap. Nah jadi memang partai pun memang tidak terlalu serius kalau kita lihat untuk kemudian melaporkan LADK ini seperti itu. Apalagi ketika kemudian diberikan masa perbaikan gitu ya, 5 hari pasca tanggal 7 itu yakni maksimalnya itu di tanggal 12, itu memang partai sudah menyerahkan semua perbaikan laporan awal dana kampanye itu. Tetapi ternyata masih ada misalnya seperti PSI gitu ya, yang masih belum melengkapi, masih belum lengkap status penerimaannya dan juga belum sesuai. Bahkan ada partai Glora misalnya dan juga P3, yang mana mereka ini statusnya masih belum sesuai. Di samping itu kita juga melihat kok kayaknya ada indikasi gitu ya, bahwa apa yang ada lagi-lagi di realita atau di lapangan dengan yang ada di laporan itu kemudian berbeda. Kalau kita bisa lihatnya yang paling signifikan sebetulnya di partai Glora gitu ya, di mana calegnya itu sebelum perbaikan, sebelum perbaikan artinya pada saat penerimaan LADK di tanggal 7, itu masih ada 110 caleg yang belum melaporkan Mbak, belum melaporkan LADK. Dengan angka yang sama ini juga terlihat di perbaikan, pasca perbaikan itu 100% caleg Glora itu sudah melaporkan atau sudah menyampaikan LADK, tetapi angka pengeluaran dan penerimaannya masih tetap sama. Harusnya kan berbeda ketika hanya ada 110 perbedaan caleg gitu ya. Jadi itu mengindikasikan sebetulnya ada perbedaan antara realitas dengan yang ada di laporan. Itu yang kami coba tangkap. Ya, artinya kan sebetulnya publik kan juga ingin peserta pemilu ini jujur ya dalam melaporkan laporan dana kampanyenya. Nah, teman-teman kalau tadi kan Kapi menyampaikan bahwa melakukan pemantauan. Nah, mungkin kita bisa kasih tahu. Jadi kita tuh sebenarnya sebagai publik bisa melihat ya sebetulnya laporan dana kampanye itu di situsnya KPU ya. Mungkin bisa dikasih tahu tuh. Di Sikadeka ya namanya ya. Jadi KPU tuh punya info pemilu. Jadi teman-teman kalau teman-teman masuk ke info pemilunya website-nya KPU di situ sebenarnya kelihatan tuh laporan dana kampanye baik itu pilpres maupun pil leg. Nah, tapi tadi yang Kapi sampaikan ternyata memang belum mencerminkan seutuhnya tuh seperti apa. Nah, kalau bicara soal komitmen soal kejujurannya peserta pemilu nih, Seira. Sebenarnya apa sih dampaknya kalau peserta pemilu ini nggak jujur dalam melaporkan dana kampanyenya? Ya, jadi balik lagi ke esensi yang tadi bahwa dari dana kampanye yang penting diketahui adalah siapa yang menyokong gitu. Jadi ketika mereka tidak transparan, akibatnya publik nggak benar-benar tahu. Nggak bisa benar-benar dapat informasi yang sahih gitu ya. Siapa sih pihak-pihak yang mensupport pendanaan kampanye dari partai politik. Dan pada akhirnya itu juga mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemilih nanti pada saat mereka mencoblos gitu ya di hari H. Pada akhirnya itu jadinya keputusan yang dibuat tidak berdasarkan basis informasi atau pengetahuan tentang itu gitu. Karena ya informasinya nggak ada gitu kan. Saat ini kita sering sekali mendengar ajakan gitu ya, ajakan himbawan, ayo publik sama-sama ikut mengawasi. Gimana caranya kita mengawasi gitu ketika laporannya justru tidak akomodatif gitu. Tidak aksesibel dalam artian komponen-komponennya juga tidak jelas. Hanya bersifat misalkan gelondongan gitu ya. Nggak hanya masyarakat umum lah kita bilang. Bahkan teman-teman dari kalangan CSO dan juga mungkin yang sudah sering melakukan pemantauan juga kesulitan gitu untuk melakukan pendalaman informasi, penelusuran dari mana kita bisa lebih tahu soal penyokong atau pendananya. Karena memang data yang tersedia punya potensi tidak sesuai dengan realitas dan juga tidak rinci gitu, tidak detail dan tidak transparan. Jadi ya akibatnya tetap jadi ruang gelap penyokong partai politik itu dalam berkampanye gitu. Dan yang kami khawatirkan kan justru ketika dana kampanye itu nggak tahu siapa yang ngasih sumbernya dari mana, ruang-ruang gelap itu sangat punya potensi bahwa ya datangnya dari hasil dana-dana ilegal, dana-dana kotor gitu. Dari tindak pidana korupsi misalkan maupun kejahatan yang lain. Oke, apa lanjutan pertanyaanku nih saya. Jadi sebetulnya berarti ada kaitan ya kalau peserta pemilu itu nggak jujur melaporkan dana kampanye dengan kasus korupsi ketika misalnya nanti mereka sudah menjabat. Sangat, sangat punya potensi keterkaitan gitu ya. Apalagi di tengah fakta hari ini sebagian besar anggota legislatif itu didominasi oleh orang-orang yang punya latar belakang sebagai pebisnis atau penguasa atau pengusaha gitu. Dan kemudian jumlah tersangka kasus korupsi itu ada dari datanya KPK juga gitu ya. Mayoritas punya irisan dari sektor politik gitu. Nah, tentu jadinya hal atau informasi terkait dengan penyokong dan pemberi dana kampanye itu sangat penting gitu. Karena peluangnya bahwa dana yang diberikan itu berasal dari berbagai tindak pidana juga sangat besar gitu. Dan bahkan di beberapa kasus-kasus yang sebelumnya juga ketika ada kasus korupsi yang terungkap itu nggak jarang ketika ditelusuri ternyata korupsinya untuk apa? Untuk mendanai kegiatan kampanye mereka ketika nanti akan berkontestasi. Akan mendanai kegiatan politik mereka nanti gitu. Jadi, itu sih sangat berpengaruh dua hal ini. Ya, jadi apa artinya kalau ketika kita masih jadi peserta pemilu nih dapat misalnya tadi ya saya katakan kan ada yang nyumbang nih tapi dia penyumbangnya kan misalnya gelap gitu ya. Nggak tahu dari mana. Ketika terpilih pun kan ada istilah no free lunch gitu ya. Pasti pengen harus dibalikin lagi. Dan terkadang itu ketika menjabat dalam bentuk proyek-proyek gitu ya. Yang kemudian jadi potensi korupsinya di situ. Nah, aku sekarang ke Kavi nih Vina. Sebetulnya, ini tadi kita udah diskusi soal tadi ya laporannya belum mencerminkan yang sebenarnya. Terus juga ada temuannya PPATK juga gitu ya soal transaksi-transaksi tadi. Pertanyaannya, bawa selunya kemana ya V? Kemana nih Mas Kavi? Gimana nih pengawasannya? Iya, kalau kita lihat gitu ya. Kan sebetulnya sudah ada temuan ketika Pilpres ya. Ketika LADK-nya untuk Pilpres. Untuk calon presiden dan wakil presiden seperti itu. Sudah ada temuan juga artinya kalau memang bawa selunya mau bekerja secara serius artinya mulai dari Pilpres, mulai dari penyampaian LADK, Capres, dan Cawapres itu pun harusnya sudah bekerja, sudah melihat, sudah memantau, dan seterusnya. Tapi sampai hari ini kan kita tidak lihat gitu ya Mbak ya. Apalagi ketika kemudian kan ada temuan PPATK kemarin. Mungkin Mbak Sera juga sudah banyak melihat gitu ya Mbak ya. Ada temuan PPATK tentang misalnya ada dana ilegal, dana yang kemudian dihasilkan dari perbuatan melawan hukum, yang itu masuk ke organisasi relawan misalnya, ke organisasi relawan yang disinyalir pendukung calon presiden tertentu misalnya. Kemudian ada juga temuan tiba-tiba transaksi yang janggal, transaksi yang cukup besar dalam satu waktu ke bendahara parpol seperti itu. Itu kan juga jadi satu temuan. Walaupun memang nggak rinci kalau misalnya PPATK menjelaskan ke publik gitu. Karena memang ya nggak boleh rinci dulu kan kalau ke publik. Tapi kan pasti ke bawah selunya udah rinci ya Mbak ya. Ke KPU-nya pasti sudah rinci gitu ya. Tapi kan bawah selu dan KPU kemudian membatasi diri. mengatakan bahwa oh kami hanya fokus di RKDK saja gitu. Jadi kalau misalnya bawah selunya ditanya kemana gitu ya, ya bawah selunya mungkin sedang membatasi diri hari ini, hanya berpaku pada ketentuan-ketentuan normatif yang legal formalistik gitu ya. Artinya mereka hanya membatasi pada RKDK. Padahal kan realitas pembiayaan politik di Indonesia itu kan sebetulnya akan lebih banyak pembiayaan di luar dana-dana yang resmi gitu ya. Atau di luar laporan resmi. Bukan hanya, saya kira mungkin kalau misalnya kita akumulasikan jumlah yang ada di RKDK ini pasti jauh lebih sedikit daripada dana-dana yang atau pembiayaan politik yang di luar dari RKDK seperti itu. Apalagi kemudian ada realitas kandidat center. Misalnya ketika para politisi secara personal itu kemudian lebih banyak beban kerja politiknya sehingga pembiayaan kampanye juga pasti lebih banyak seperti itu. Sehingga harusnya fokusnya itu kan bukan hanya ke RKDK saja tetapi juga apa yang kemudian ada di luar RKDK apalagi ketika sudah ada temuan dari PPATK. Saya kira harusnya bawah selu bekerjanya di sana gitu. Nah ini supaya kita nggak diprotes sama netizen karena pakai singkatan ya RKDK. RKDK itu rekening khusus dana kampanye ya teman-teman. Jadi nanti diprotes lagi singkatan-singkatan kan. Anak-anak muda suka singkatan. Ya jadi ini mungkin Kavi juga bisa tambahin. Jadi sebetulnya alurnya nih gimana nih soal pelaporan dana kampanye. Karena ternyata kayak misalnya tadi ya kita dari hasil temuannya PPATK ternyata ada jalur-jalur yang bisa dikatakan jalur nggak resmi untuk dana kampanye ini. Jadi sebenarnya aturannya itu harusnya gimana nih? Pelaporan dana kampanye kan tadi ada rekening khusus waktunya. Mungkin Mas Kavi bisa jelasin dulu. Iya. Kalau untuk pembiayaan kampanye gitu ya. Dana kampanye gitu ya. Kalau kita lihat secara kerangka hukum gitu Mbak. Kan partai politik atau peserta pemilu ya secara umum baik itu calon presiden, wakil presiden, kemudian partai politik, calon anggota DPD. Itu kan mereka ketika resmi terdaftar itu mereka harus laporkan RKDK-nya gitu. Rekening khusus dana kampanye-nya. Untuk Capres dan Cawapres itu mereka punya RKDK sendiri atau rekening khusus dana kampanye gitu. Kemudian kita singkat RKDK. Kemudian selanjutnya untuk partai politik, untuk pemilihan legislatif anggota DPR, DPRD provinsi dan kawupaten kota. Itu peserta pemilunya kalau di dalam undang-undang kan partai politik ya Mbak ya. Bukan caleg sehingga memang yang diberikan beban kerja untuk melakukan pelaporan dana kampanye itu ya partai politik. Sehingga RKDK-nya atau rekening khusus dana kampanye-nya itu yang itu dimiliki atau didaftarkan oleh partai politik. Tetapi kalau misalnya untuk calon anggota DPD itu RKDK-nya mereka miliki sendiri gitu ya secara individual. Nah jadi mereka mulai pembukuan itu Mbak, mulai pembukuan dana kampanye itu, itu mulai ketika RKDK-nya didaftarkan. Dua, tiga hari ya, tiga hari setelah dia terdaftar resmi sebagai peserta pemilu. Nah itu mulai pembukuan sampai penutupan pembukuan untuk laporan awal dana kampanye. Kan kita punya tiga laporan dana kampanye gitu ya kalau kita merujuk pada undang-undang. Ada LADK, ada LPSDK, kemudian ada LPPDK. LADK itu laporan awal dana kampanye, LPSDK laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan yang terakhir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nah kalau LPPDK kan dia akan ada di akhir, LPSDK itu akan ada di tengah masa kampanye gitu, kemudian LADK ini yang kita sedang fokus hari ini. Untuk Capres sendiri itu kan sudah di November ya, sudah di November, eh sorry di Desember ya. Di Desember penutupan pembukuannya, jadi kira-kira ada sekitar pembukuan untuk LADK itu ada sekitar 15 hari untuk Capres dan Cawapres. Sementara untuk partai politik itu setahun mbak, karena kan dia sudah terdaftar di 2022 akhir gitu ya, sampai tanggal 7 Januari ini, jadi sudah setahun pembukuan itu sehingga harusnya dia memotret gitu ya, apa saja aktivitas-aktivitas kampanye yang ada dalam setahun itu, dari 2022 akhir sampai 2024 awal gitu. Jadi kira-kira mekanismenya seperti itu, sehingga kalau kita lihat misalnya ada yang keluarnya, pengeluarannya hanya 180 ribu misalnya, ya itu pasti bohong gitu ya. Karena sudah setahun, ya mungkin salah tulis, Husnuzonnya salah tulis gitu. Emang gini itu mbak. Iya, oke. Nah sekarang ini ada dua nih, aku mau tanya sama Seira dan Khafi. Pertama soal relawan dan juga kampanye di media sosial gitu. Nah Seira ngeliatnya gimana nih, kan sebenarnya peserta pemilu ya, Capres gitu ya, atau partai politik. Capres lah ya katakanlah, mereka kan punya kelompok-kelompok relawan nih. Nah, kan kelompok-kelompok relawan ini kan juga melakukan aktivitas kampanye. Nah, kelihatan nggak sih biayanya si relawan-relawan ini dalam laporan dana kampanye selama ini? Kelihatan nggak itu misalnya di 2019, 2014, teman-teman di CEWA ada catatan nggak terkait dengan relawan-relawan ini gitu? Khususnya soal pembiayaannya ya, apakah dia terkonsolidasi nih laporannya dalam laporan dana kampanye gitu? Iya, kalau melihat dari periode-periode pemilu sebelumnya, memang kita melihat gitu ya, ada juga salah satu temuan yang sudah dilaporkan juga oleh CEWA gitu. Misalkan ada kelompok relawan, waktu itu misalkan dengan nama relawan golfer gitu misalkan. Dan menyumbang sekian jumlah gitu dengan jumlah yang cukup besar dan ada kelompok-kelompok lain yang serupa. Sebenarnya kan bentuk seperti ini atau nama-nama penyumbang yang seperti itu bisa kita asumsikan juga itu berasal dari kelompok relawan gitu ya. Relawan yang memang secara mungkin ingin mendukung gitu melalui dukungan finansial gitu. Tapi yang bisa kita lihat adalah nggak berhenti sampai oh yaudah ini ada relawan dengan nama ini menyumbang sekian itu atas inisiatif pribadi. Nggak bisa berhenti di situ gitu. Kenapa? Karena ada potensi juga bahwa nama-nama kelompok relawan itu sebenarnya digunakan untuk menyamarkan gitu ya penyumbang aslinya yang berasal dari perusahaan-perusahaan. Yang mana waktu itu salah satu temuannya kelompok relawan yang dipakai namanya gitu ya ketika ditelusuri oleh ICWA itu diduga keras punya afiliasi dengan satu perusahaan. Yang mana perusahaan itu berafiliasi dengan bendahara partai politiknya gitu misalkan atau bendahara umum tim kampanyenya. Nah jadikan hal ini bisa menunjukkan gitu bahwa marak praktik yang demikian gitu menggunakan nama relawan ataupun kelompok lain untuk menyamarkan entitas yang sebenarnya ingin menyumbang. Nah kalau yang kemarin di periode yang paling baru di masa sekarang yang dilakukan oleh ICW dan Perludem pada saat pemantauan LADK dengan menyandingkannya dengan data kampanye di media sosial Meta. Begitu yang kami dapat di ads library-nya Meta itu kan ada data-data kampanye di sosial media di Meta yang ada nominal biaya iklannya tapi kemudian itu nggak tertampang di dalam LADK-nya para paslon gitu. Jadi ini juga jadi catatani ICW dan Perludem gitu bahwa meskipun seandainya para paslon punya justifikasi gitu ya oh ini kita tidak ketahui sumbangan-sumbangan itu atau page-page kampanye itu dibuat gitu. Kita nggak tahu karena itu inisiatif relawan aja ya seharusnya bisa lebih terorganisir juga para relawannya mereka mereka data dan mereka masukkan itu ke dalam penerimaan sumbangan dari pihak ketiga gitu pihak lain gitu yang mana spesifikasinya adalah relawan gitu. Karena kan sekali lagi memang kita tidak melarang gitu ya ada sumbangan dana kampanye datang dari berbagai pihak termasuk relawan yang di luar tim kampanye atau tim paslon itu sendiri tapi yang permasalahannya kan adalah harus tercatat gitu. Tercatat itu pun juga bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban tertib administratif gitu tapi ada makna lain di dalamnya ya salah satunya tadi untuk sepenuhnya mengetahui ini penyokong dan pemberi dana. Dananya itu siapa gitu dan seharusnya kalau partai politik memang menganggap hal ini sebagai persoalan yang serius mereka juga harusnya tidak mau membiarkan gitu ya ada ceceran-ceceran sumbangan dana kampanye yang mereka nggak tulis gitu. Harusnya kalau ini penting buat mereka dan mereka punya komitmen menjadi entitas yang sepenuhnya terbuka buat masyarakat kalau mereka punya mindset partai politik itu adalah badan publik mereka akan membuka ini. Cuman kan mereka sayangnya tidak punya mindset itu gitu. Nah tadi nih Kak V ini mungkin agak bergeser sedikit ya tapi mungkin masih agak berkaitan. Tadi kan mindsetnya partai politik nih apa masih agak susah nih ya dibuat transparan gitu ya ke laporan keuangannya. Nah jadi teman-teman apa perlu Dem beberapa waktu yang lalu sempat melakukan riset soal demokratisasi di internal partai politik dan salah satunya adalah bicara soal transparansi keuangannya. Nah sebetulnya tantangannya itu masih ada di mana sih V soal transparansi keuangannya partai itu masih ada di mana sih masalahnya? Iya kalau kita melihatnya sebetulnya ya memang banyak partai yang tidak transparan gitu ya. Saya kira juga selain risetnya Perludem juga risetnya teman-teman TI ya. Teman-teman transparansi internasional Indonesia yang kemudian juga merekam portret transparansi keuangan partai politik misalnya. Dan juga sebetulnya kalau di kita di Perludem melihatnya bukan hanya keuangannya tetapi juga beberapa data yang lainnya. Apakah itu kemudian tersedia untuk publik atau tidak seperti itu. Nah tapi memang yang apa ya yang kita lihat jadi problem adalah ketika partai politik ini ya memang tidak terpikir gitu ya. Untuk membuka misalnya keuangan partainya seperti apa. Atau kemudian ya komitmennya masih juga belum terlalu jelas gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di apa namanya di kerangka hukum kita misalnya di undang-undang partai politik. Kemudian di undang-undang pemilu kewajiban yang apa ya atau ketentuan yang mewajibkan partai politik itu untuk transparan betul di dalam pelaporan keuangan politik secara umum. Baik itu di luar dana kampanye maupun di tahapan kampanye itu juga masih belum kuat. Artinya oke betul bahwa ada sanksi bahwa dia diwajibkan gitu ya. Tapi sanksinya juga nggak jelas. Kemudian ada proses mekanisme audit misalnya tapi juga mekanisme auditnya masih dalam level kepatuhan saja. Masih level audit kepatuhan. Kalau kita lihat misalnya di luar kampanye, di luar tahapan kampanye pendanaan politik itu kan memang lebih banyak tentu untuk operasional partai gitu ya. Untuk pendidikan politik dan itu kan sudah ada ban parpol gitu ya mbak ya. Walaupun kemudian ban parpolnya juga. Ban parpol itu apa mas? Ada ban parpol yang berarti bantuan dari negara gitu ya untuk partai politik. Jadi memang negara itu memberikan bantuan seperti itu kepada partai politik yang dihitung berdasarkan jumlah suara ya mbak ya. Jumlah suara kemudian dikalikan dengan angka yang sudah ditentukan gitu ya. Kalau untuk di level DPR itu seribu ya mbak ya kemudian level dan seterusnya gitu. Ada seribu dua ratus, seribu lima ratus untuk level kepatan kota seperti itu. Ya Fi tadi kan apa Seira udah menyampaikan ya bahwa memang ini tuh sebenarnya memang ada kaitan sama komitmennya partai politik nih. Terkait dengan transparansi keuangannya. Nah perlu Dem kan beberapa waktu yang lalu melakukan riset ya soal demokratisasi di internal partai politik yang salah satu pokok pembahasannya adalah soal transparansi keuangannya partai. Nah sebetulnya dari hasil, ini sebenarnya risetnya belum di launching ya tapi ini teaser-teaser dikit nih. Dari satu variable keuangannya politik nih, sebenarnya masalahnya tuh dimana sih kalau kita bicara soal transparansi keuangannya partai? Iya mbak, jadi kalau riset yang tadi mbak Nini sampaikan itu kan sebetulnya melihat salah satu aspeknya kan transparansi ya. Dan transparansi ini kan kalau kita lihatnya luas bukan hanya soal keuangan tapi juga ada data-data lainnya yang kemudian juga dapat diakses gitu oleh publik. Nah tapi untuk soal keuangan sendiri kita lihat memang banyak partai politik yang tidak mempublis laporan keuangan anualnya, laporan keuangan tahunannya misalnya. Yang padahal itu kan harusnya dipublis seperti itu. Kemudian juga saya nggak tahu apakah ada mekanisme audit gitu yang kemudian mereka lakukan gitu untuk laporan keuangan tiap tahunnya. Padahal itu diwajibkan juga di dalam undang-undang parpol misalnya. Nah tetapi sayangnya kalau kita lihat lebih jauh memang kerangka hukum kita pun tidak terlalu memaksa partai politik ini untuk menjadi transparan seperti itu dalam konteks keuangan. Terutama dalam misalnya baik itu di tahapan kampanye dan juga di luar tahapan kampanye seperti itu. Nah kalau kita tadi kan sudah banyak ya diskusi soal tahapan kampanye tapi kalau misalnya di luar tahapan kampanye itu justru problemnya ya lebih luas lagi gitu ya. Karena partai politik ini di luar tahapan kampanye kan juga butuh pembiayaan-pembiayaan untuk operasionalnya, kemudian untuk pendidikan politik. Dan yang lebih mahal sebetulnya itu adalah agenda-agenda besar partai politik. Seperti misalnya ada musyawarah nasional, kemudian rapat kerja, kemudian juga ada rapat koordinasi dan seterusnya. Baik itu di level nasional, provinsi maupun kaupaten kota. Bahkan juga di bawah level kaupaten kota juga hal-hal agenda-agenda tersebut itu juga dilakukan seperti itu. Yang itu tentu membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Nah hari ini kalau kita lihat dengan hanya menggunakan dana internalnya partai politik pasti nggak cukup gitu. Dan kita pun nggak pernah melihat kan. Munas itu kemudian ada laporan keuangannya gitu kan kita nggak pernah melihat itu ya. Artinya ya kita sampai hari ini nggak tahu secara persis laporan keuangan atau penggunaan pembiayaan dari agenda-agenda besar partai politik itu dari mana gitu. Itu kan kita nggak tahu sama sekali. Nah apalagi kan negara juga melalui APBN dan juga APBD itu kan memberikan bantuan ya kepada partai politik dalam bentuk banparpol gitu ya. Di mana banparpol bantuan dana atau bantuan negara untuk partai politik melalui APBN dan APBD seperti itu. Tetapi kan dananya atau jumlahnya itu kan juga sangat kecil dan tidak bisa menutupi. Sehingga pendanaan-pendanaan yang di luar kampanye ini justru lebih liar lagi ya mbak ya. Karena kan ini juga tidak didaftarkan. Berbeda kalau di tahapan kampanye mungkin masih ada rekening khusus dana kampanye gitu. Tapi kalau di luar dana kampanye tidak ada sama sekali kewajiban setidak-tidaknya kewajiban untuk melaporkan gitu ya ke KPU misalnya dan lain sebagainya. Hanya dipublikasikan dan itu juga penegakan hukumnya tidak baik seperti itu. Apalagi kalau kita lihat misalnya mekanisme auditnya itu juga masih menggunakan mekanisme audit yang compliance audit atau audit kepatuhan yang ini tentu tidak akan bisa menjawab secara serius. Misalnya ada potensi fraud itu kan gak bisa kemudian audit ini diekstensifkan menjadi audit. Misalnya audit investigatif dan selanjutnya. Jadi kira-kira persoalannya di sana mbak Nis. Jadi memang ada kaitan ya tadi misalnya dari sisi ya bahasa sederhananya partai kita ini apa ya masih punya kesulitan dalam pembiayaannya gitu ya. Karena sumber-sumber keuangan partai kan kalau kita mau telusuri ada dari sumbangan anggota. Tadi ada dana dari negara ya bahan parpol itu sama ada juga dari pihak ketiga. Nah negara mengalokasikan dana lewat APBN dan APBD tapi jumlahnya pun gak banyak. Dan itu kan gak boleh untuk kepentingan kampanye kan jadi memang untuk kepentingan operasional. Dan ketika partainya belum punya sumber finansial yang mendiri gitu ini rentetannya tuh sampai ke persoalan dana kampanye gitu. Akhirnya tadi kan ada potensi tadi ya sumbangan-sumbangan yang ilegal dari pihak-pihak lain yang gak tercatatkan. Nah ini terakhir nih, Kavi dan Syaira pertanyaannya sama. Ini kan udah tersisa katakanlah 20 hari lagi nih menuju hari H. Apa nih yang bisa publik lakukan ya untuk menelusuri dana kampanye-nya partai politik dan pilpres nih. Termasuk juga DPD sebetulnya ya kan kita juga ada pemilu DPD. Apa sih yang bisa publik lakukan di sisa hari-hari menuju hari H ini? Ya mungkin yang publik bisa lakukan dalam sisa waktu yang sangat mepet dan sedikit ini juga bisa ikut misalkan mengecek gitu ya. Atau memantau alat peragakampanye yang ada di lapangan itu seberapa jumlah banyaknya gitu. Gak usah yang terlalu jauh atau luas misalkan. Sederhananya di jalan-jalan yang teman-teman masyarakat itu rutin lewati misalkan. Alat peragakampanye yang cukup besar biayanya misalkan berupa billboard, baliho, dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan katakanlah teman-teman melihat di sepanjang ruas jalan ada lebih dari 5 bahkan sampai 10 misalkan untuk kandidat paslon calon presiden dan wakil presiden tertentu. Ataupun yang caleg gitu ya ataupun iklan untuk partai politik itu bisa kita coba buat estimasinya gitu. Dan nanti ketika laporan dana kampanyenya diakses di website-nya KPU seandainya lebih rinci atau lebih detail gitu ya bisa dibandingkan juga sama teman-teman masyarakat gitu. Kayak misalkan kemarin waktu LADK dilaporkan oleh PSI yang sebelum revisi itu hanya jumlahnya 180 ribu kan suara-suara yang bilang bahwa ini gak make sense. Itu kan banyak datang dari masyarakat juga gitu. Karena masyarakat juga banyak lihat di jalan ini banyak kok olat peragakampanye yang gak mungkin cuma 180 ribu gitu. Dan hal-hal semacam ini suara-suara dan desakan dari masyarakat seperti itu harus kita lihat sebagai bukan sebatas apa ya bukan sebatas protes atau suara sumbang aja gitu ya. Itu bentuk partisipasi dari masyarakat untuk bisa tahu realitas dana kampanyenya dan kepada penyelenggara pemilunya juga gitu ya. Kepada KPU dan lembaga pengawas pemilunya kepada Bawaslu ini juga harus jadi semacam menurut kami lecutan gitu ya pecutan juga untuk bisa memberi wadah yang bisa melibatkan partisipasi masyarakat itu secara bermakna gitu. Yaudah kalau mau ngajak masyarakat ikut memantau bersama ikut mengawasi apa caranya yang bisa ruangnya masuk dari mana gitu. Ketika banyak ruangnya justru ditutup ketika akses untuk masyarakat ikut terlibat justru gak ada tentu publik juga akan kesulitan gitu kan. Jadi kalau memang baik dari penyelenggara maupun pengawas pemilu punya komitmen yang serius juga untuk melibatkan masyarakat sosialisasinya dibenerin wadahnya diberikan gitu supaya masyarakat bisa beneran ikut berpartisipasi. Karena sejauh ini tentu kami melihatnya masyarakat tuh pingin kok untuk ikut melakukan pemantauan tersebut gitu cuman seringkali terkendala wadahnya gitu gak disediakan dan bahkan tidak tahu informasinya bahwa mereka bahkan bisa ikut terlibat. Padahal sebenarnya ruangnya harusnya ada sangat banyak dan publik juga bisa tahu soal itu gitu. Kalau Kak Vini apa nih yang bisa dilakukan ya termasuk juga kita bisa ngelaporin gak sih sebetulnya kalau kita ngeliat tadi yang kata Syaira nih alat peraga dimana-mana tapi kok misalnya yang dilaporin gak sesuai dengan realnya padahal masang baliho aja udah berapa rupiah gitu kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Ya kalau bagi saya ada beberapa hal ya Pak ya tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Mbak Syaira gitu ya memantau gitu ya kemudian melihat dan melaporkan gitu. Nah kan KPU itu punya si KDK ya Pak ya sistem dana kampanye, sistem informasi dana kampanye. Sistem dana kampanye dan kampanye. Oke kampanye dan dana kampanye gitu artinya kan dia mencatat aktivitas kampanye dia juga mencatat dana kampanye seperti itu. Dan yang saya lihat yang direkam kita tadi kan bicara gitu ya bahwa realitas politik kita ini pembiayaan politiknya bukan hanya ada di partai politik tetapi juga di caleg seperti itu. Dan memang kalau kita lihat di si KDK itu kan bukan hanya partai politik saja yang tertampilkan seperti itu yang direkam tetapi juga ada caleg gitu ya pengeluaran pemasukan penerimaan di tiap harinya seperti itu. Walaupun kemudian pelaporannya suka rela gitu ya suka relanya dari si caleg gitu tapi setidaknya website itu atau sistem atau platform yang si KDK itu itu sangat bisa digunakan sebetulnya. Sangat bisa digunakan bagi masyarakat untuk memantau setidak-tidaknya untuk melihat komitmen si caleg gitu. Untuk melihat komitmen si caleg apakah dia memang transparan apakah dia memang punya komitmen untuk ya anti korupsi juga gitu ya ketika dia transparan gitu ya artinya dia berani untuk dilihat seperti itu. Dan ini jadi satu apa ya jadi satu bisa jadi satu basis bagi pemilih sebetulnya untuk menentukan pilihannya. Karena kan caleg kita kan susah ya untuk menghafal nama-nama caleg gitu ya mbak ya tapi setidaknya ketika misalnya kita mau gitu ya melihat lebih jauh ya kita bisa melihat di si KDK itu jadi itu yang pertama. Kemudian ya tentu bisa juga melakukan pemantauan gitu ya melihat misalnya ada baliho-baliho gitu ya bahkan billboard di tempat-tempat strategis. Yang ini dipasangnya bukan oleh capres atau capres tetapi caleg seperti itu. Nah itu juga bisa dipantau dan apa namanya moga-moga ada banyak platform yang bisa digunakan untuk melaporkan itu. Dan terakhir ya untuk melaporkan gitu ya mbak ya ini kan ada misalnya kalau melaporkan itu kan setidaknya sudah ada temuan awal gitu ya bagi kita. Sudah ada temuan awal kita lihat misalnya ada kejanggalan gitu ya baik itu dalam pelaporan dana kampanye kemudian realitasnya tidak sesuai yang seperti tampak sekali hari-hari ini gitu ya. Nah itu kan bisa kemudian kita misalnya jadikan basis untuk melaporkan ada dugaan pelanggaran dana kampanye misalnya hal-hal semacam itu yang mungkin. Walaupun memang kok kayaknya agak susah ya kalau kita menggantungkan diri pada institusi seperti Bawaslu, KPU gitu ya. Makanya memang ini kerja kolektifnya rakyat sih mbak sebenarnya. Untuk kemudian betul-betul menjaga agar dana kampanye kita itu ya memang transparan dan tidak tercemar dengan dana-dana ilegal. Mungkin itu mbak. Oke baik makasih banyak Syaira dan Kavis. Sudah meluangkan waktunya hari ini. Itu tadi teman-teman diskusi soal dana kampanye. Jadi dana kampanye itu sebenarnya bukan hanya kewajibannya peserta pemilu ya untuk melaporkan sekedar kewajiban lapor ke KPU. Tapi kita sebagai pemilih juga bisa menggunakan dana kampanye itu sebagai instrumen menentukan hak politik kita gitu nanti tanggal 14 Februari. Jadi teman-teman bisa apa ya kalau sekarang mungkin kan ya calegnya banyak gitu ya. Ini siapa yang mau dipilih salah satu yang teman-teman bisa lihat adalah dari laporan dana kampanye-nya. Mereka transparankah akuntabelkah atau jujur atau tidak dalam melaporkan dana kampanye-nya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Ninis Room di Youtube channelnya Perludem. Jangan lupa di like, di subscribe. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.